Pemirsa Jamaah Haji Kloter 12 Embarkasi Batam asal Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, dan Riau telah tiba di Pemondokan di Padang Arafa. Sebanyak 414 Jamaah dan 117 Jamaah Haji asal Sarolangun berangkat menggunakan bis dari Hotel Kulava menuju Pemondokan Arafa. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV Inspirasi Kito. Inilah persiapan Jamaah Haji Kloter 12 Embarkasi Batam asal Sarolangun sebelum berangkat ke Pemondokan Padang Arafa. Yang akan melaksanakan puncak haji pada Jumat yakni pelaksanaan wukuf di Padang Arafa atau pelaksanaan haji abar. Terlihat persiapan Jamaah Haji asal Sarolangun yang menunggu di lobi Hotel Kulava tempat penginapan Jamaah Haji asal Sarolangun. Haji Taslim, pembimbing Jamaah Haji Kloter 12 asal Sarolangun menjelaskan keberangkatan Jamaah Haji dari hotel menuju Pemondokan Padang Arafa untuk melaksanakan puncak haji yakni pelaksanaan wukuf di Padang Arafa. Sebanyak 117 Jamaah Haji asal Sarolangun saat ini berangkat dalam keadaan sehat walafiat. Setibanya di Pemondokan Padang Arafa, sebanyak 414 Jamaah Haji dari Kloter 12 Embarkasi Batam yang terdiri dari Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, dan Provinsi Riau beristirahat sebelum melaksanakan haji akbar wukuf di Padang Arafa. Jamaah sedang istirahat dan mempersiapkan diri untuk puncak haji pada Jumat seusainya sholat suhur waktu Arab Saudi. Alhamdulillah, hari yang berbagai ini Jamaah Kuloter 12 Embarkasi BTH sudah sampai di Arafa dan setiap istirahat dan mempersiapkan diri untuk perkembangan ibadah Arafa untuk memilih puncak pelaksanaan wukuf di Padang Arafa pada esok siang setelah suhur berjamaah yang akan datang di hadir untuk puncak, depan puncak pelaksanaan wukuf di Padang Arafa. Dan itu, insya Allah, Jamaah Serega ada di Arafa semua dalam keadaan sehat dan istirahat cantur dari berbagai kelompok di sini dari Kuloter 12, yaitu dari Sarolangun, Merabungo, Tebo, dan juga dari Kuloten Riau, dari Provinsi Riau. Alhamdulillah sudah bergabung di sini, saja 459 orang sudah bergabung dalam Kuloter 12 Embarkasi BTH. Alhamdulillah, Jamaah dengan senang hati dan berada dalam keadaan sehat walafiat, senang dalam menyambut ibadah Arafa, puncak dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan ini, insya Allah, tinggal memiliki waktu dan tinggal menghitung jam untuk pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah. Selain itu, haji Taslim selalu mengingatkan untuk selalu berdoa dan mendapatkan haji yang mabrut, dan dapat menjalankan ibadah haji dengan keadaan sehat walafiat. Dan kalimat talbia selalu diucapkan dalam pelaksanaan haji di Tanah Suci Maka. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati.